Intro Assalamualaikum, Salam Sehat Bro saya ingin membuat alat cek pada saat charger handphone seperti ini ini handphone saya yang menggunakan tipe C USB nya jadi akan saya tambah meter volt ampere seperti ini kalian lihat ini memang rada sulit saya tidak melepas terlihat terlihat ini groundnya jangan kalian buang kemudian positifnya kalian solder saja langsung seperti ini beri kabel tambahan di langkah pertama seperti ini ini ground diperlukan bila kita kabel ini bila kita gunakan untuk mengirim data jadi bila kabel tidak digunakan untuk mengirim data kalian cari kabel merah dan kabel hitam saja bila ada kabel datanya seperti ini yang bagus pasti dikeliling ground oke langkah pertama seperti ini kalian suntik saja positifnya lalu saya solatif dahulu seperti ini hasilnya nanti ini saya beri kabel juga untuk ground ini dan ini ground yang disini jadi yang diputus negatifnya atau groundnya oke saya menggunakan meter bekas saja yang kalian perhatikan nanti saya pasang sedekat mungkin ini jadi akan saya pasang seperti ini dan jangan lupa ini kalian pasang sedekat mungkin dengan handphone meternya karena kita akan mengecek tegangan dan arus pada saat charger oke saya pikirkan dahulu nanti ini disini saja ini positif dapet ini jadi positif dan kabel merah kecil dan kuning kecil kalian gabung saya gabung dahulu langsung ke kabel merah oke saya rapikan dahulu oke yang ini sudah saya ganti warna kabelnya aslinya seperti ini jadi groundnya ke charger saya pasang dahulu oke seperti ini terlihat bro ini sedikit panjang agar membungkus kabel aslinya guys sebagai pengganti ground yang terputus oke saya solatif dahulu oke saya ulang takut saya salah barusan saya beri keterangan jadi hitam besar kalian solder ke ground yang ke charger sedangkan merah besar ke ground yang ke handphone ini yang sebelah atas jadi posisinya seperti ini aslinya karena ini sudah saya lem oke tinggal saya sambung saja seperti ini kalian buat panjang saja dan groundnya ke arah sana saya solatif dahulu oke agar kokoh saya lem saja dahulu kemudian jalur positif kemudian jalur positif kita gabung ke merah kecil dan kuning kecil seperti ini terlihat ya terlihat bro saya gabung saja oke bro sudah selesai kita coba saja saya menggunakan fast charger oke kita coba dahulu ya sudah terbaca arusnya 0 tegangan 5,1 terlihat bro saya coba saja langsung saya coba saja langsung kok saya ukur dahulu saya menggunakan mana modul oke ini ukur tegangannya 5,1 lihat bro 5,038 saya rasa sama meter ini memang tidak begitu akurat lebih akurat meter ini tapi prinsipnya kita sudah tahu besar tegangan dan arus apa yang kita lihat misalkan ini saya charger ini juga belum begitu kosong masih penuh bro saya coba dahulu oke karena ini penuh arusnya kecil sekali tapi ini sudah benar tegangannya naik karena ini fast charger oke saya kosongkan dahulu sambil nunggu sahur oke bro tidak kosong-kosong benar ini sudah 4 jam sudah jam sengah 7 masih 50% tidak apa-apa yang penting arusnya terlihat naik oke saya coba masukkan saja saya tes saya tes kalian lihat tegangan 9,3 saya matikan saja arusnya 210 mA 230 mA jadi sudah naik jadi sudah naik dari yang sebelumnya artinya pengukur tegangan dan arus tidak masalah dan ini sudah saya coba untuk transfer data tidak masalah jadi tetap bisa mentransfer data saya coba saya coba saja yang lainnya misalkan powerbank ini juga tidak begitu kosong kalian lihat masih full kalian lihat masih full arusnya sekitar 340 mA jadi dengan cara ini kita tahu bahwa ini sudah penuh atau sudah full dengan melihat besar arus yang mengalir jadi bila sudah full baik handphone maupun apa saja maka besar arus akan 0 oke bro terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh